dapat dilumuskan dalam pampunan ataupun asumasi. Di tataan praktik internasional, ilai pampunan dan aturan yang informas kecelakaan di dunia penerbangan diatur dalam Konfensi Montreal. Ketepakatan internasional ini dikenal dengan kode dokumen MC99 yang menunjuk pada pertemuan ICAO, yakni Badan PBB, yang menangani penerbangan sipil di Montreal, Kanada pada 1999. Perjanjian itu telah dilatifikasi 103 negara, termasuk Indonesia. Dalam artikel 21 Konfensi Montreal, maskapai dan penerbangan harus memberikan kompensasi kepada penumpang atau keluarganya sebesar 100 ribu special drowning rights atau S-E-TAL untuk korban, baik cedera maupun menelah dunia. Selain itu, ganti rugi untuk barang yang diangkut pesawat yang menawami kecewaan, lihat maskapai, wajib untuk pemberitahui sebentar 17 FDR per kilogramnya. FDR sendiri merupakan satuan mata umat yang digunakan IML, di mana satu FDR sama dengan satu PNUS, US dollar. Kalau keterkaitannya dengan kecelakaan pesawat air Asia di S-8501, maka maskapai yang bergabung di Malaysia ini, wajib memberikan tantunan kepada kontak, sebentar satu PNUS, juga merupakan pesawat berorang. Sehingga secara ketelungan, pihak Air Asia harus menggelontokkan dana sebesar 230 juta 500 ribu dan ditambah dengan ganti rugi tentu sebarang bawaan 155 penumpang. Sehingga, BIO Air Asia Tom Cernanit menyatakan bersanggung jawab penuh atas kecelakaan dan akan memberikan kompensasi bagi keluarga korban penumpang Air Asia. Yes, of course there will be, but we will wait for the investigation. Air Asia will advance even though the results had to come out. We will be providing some financial assistance straight away. I'd rather not mention that now until we finish with the next one or two days. But there will be and we will not run away from any of our obligations or hide behind any conventions. we will be there for the staff even after all their families, even after all of this is over. Pada akhirnya, tentu seberapa bisa fungsi nominal hal itu tak bisa mengganti sanak-famili ataupun anggota keluarga yang menjadi korban dari suatu musibah. Namun ketidaknya, kompensasi ini diharapkan mampu mengurangi kemampuan finansial keluarga yang ditinggalkan. Tim Liputan Metro TV Terima kasih.